Hai selamat datang kembali di ulasan.id dan pada episode kali ini kita akan mengulas sebuah VGA Card yaitu SFX R9 Fury Setelah sebelumnya yaitu SFX R9 Fury X Seperti apa performance dari VGA Card ini jika dibandingkan dengan Fury X? Mari kita ulas Oke sama seperti biasanya kita mulai dari harganya dulu SFX R9 Fury ini berada di harga Rp 8.499.000 Harga yang gue cek disini adalah harga untuk April 2016 ya Berbeda dengan Fury X yang menggunakan liquid cooling R9 Fury ini menggunakan triple fan Sebenarnya ukuran PCB nya sama dengan Fury X Tapi jadi keliatan panjang banget ini dikarenakan ya head syncnya ini nih VGA Card ini menggunakan 2x8 pin power untuk konektor powernya Sama seperti Fury X dan di bagian belakangnya itu ada LED indikatornya R9 Fury memerlukan power supply minimal 750 Watt Dan untuk konsumsinya itu sendiri dia perlu sekitar 407 Watt untuk loadnya Untuk idle nya cuma butuh 80 Watt aja Tapi secara keseluruhan ini sedikit lebih boros dibandingkan Fury X Untuk spesifikasi R9 Fury ini menggunakan arsitektur yang sama yaitu VG Bedanya Fury X itu VG Pro sementara ini hanya VG VG yang biasa Menggunakan tipe memori HBM dengan kapasitas 4GB Perbedaan yang paling mencolok dari Fury dan Fury X adalah pada bagian chipset dan juga stream prosesornya Kalau seperti core clock bedanya cuma dikit aja Untuk memori bass dan juga clock bahkan sama disini 4096 bit dengan 500 MHz memori clock GPU dari R9 Fury ini gue rasa termasuk ke dalam kategori GPU yang bisa dibilang panas Dimana enggak Dengan sistem cooling yang terlihat gagah ini R9 Fury menghasilkan suhu 79 derajat celcius untuk full loadnya Sementara pada saat idle 33 derajat celcius Kalau kebisingannya sih swear Cooler dari SFX R9 Fury ini bener-bener silent banget Dan yang terakhir adalah pastinya performance nya Gue udah tes untuk 3D Mark Fire Strike Ultra GTA V dan juga The Division Pada 3D Mark Fire Strike Ultra ini SFX R9 Fury ini memberikan kita skor sebesar 3640 Oh iya, gue benchmark menggunakan Intel Core i5-6600K dengan motherboard MSI Z170A Gaming M7 pastinya RAM Afexier Blitzray 16GB Core Supply SFX XTR 750W Dan juga SSD Galaxy Gamer 240GB Untuk game, gue coba di resolusi 1440p untuk keduanya Dan dari hasilnya disini perbedaannya cukup bisa dibilang tipis lah Untuk Fury jika dibandingkan dengan Fury X Wajar lah ya, harganya juga enggak beda jauh banget Oke, jadi gimana menurut lo R9 Fury ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai Vega Card ini Atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian Dan jangan lupa untuk subscribe biar lo enggak ketinggalan update video dari ulasan.id Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini Gue Subki dan sampai jumpa di video ulasan berikutnya Terima kasih telah menonton